Kompas Pagi kembali hadir untuk Anda bersama saya Desi Fiftina. Saudara Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di IKN mulai tahun 2028. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengaku di perintah Presiden Prabowo untuk segera menyelesaikan pembangunan IKN. Basuki menyebut pembangunan IKN harus segera diselesaikan karena Prabowo berharap bisa pindah ke IKN tahun 2028. Di 2025 nanti pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian ekosistem pemerintahan. Pembangunan diprioritaskan pada fasilitas lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif diproyeksikan rampung pada 2027. Ya itu Pak Menteri PU yang nyampaikan mungkin perintah beliau. Waktu beliau merintah saya waktu menunjuk memang diharapkan tahun 2028 bisa disana. Tapi sekarang sudah ditetapkan dan lebih dijelaskan oleh Menteri PU. Jadi mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, Judisial, Legislatif, DPR, MPR, DPD. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Hasan bilang fungsi IKN sebagai ibu kota politik dapat berjalan setelah berdirinya kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. IKN ditargetkan bisa menjadi ibu kota politik pada 2028 atau paling lambat 2029.